Intro Deputi bidang pelayanan publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Diyah Natalisa melakukan gunting pita peresmian gedung mal pelayanan publik pemerintah Kabupaten Sumedang Saat gunting pita Diyah didampingi Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir dan sejumlah musbidah lainnya Jumat 26 Juli 2019 Sebelumnya di gedung negara diadakan penandatanganan desiminasi dan launching mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang Serta penampilan rampak sekat dari setlas bidang Di gedung baru mal pelayanan publik milik pemerintah ini ada beberapa pelayanan publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat Seperti informasi senter mall, pelayanan publik, samsat, taspen, KPP Pratama, Bapenda, Dinas PMP TSP Disduk Capil, PDM Tirta Medal, Sumedang, Bank Sumedang, BJB, BRI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinsos P3A, Dinas Kesehatan, PLN, dan Disna Kertran Kabupaten Sumedang, Haji Doni Ahmad Munir mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan uji coba salah satu program unggulan di Kabupaten Sumedang Menurutnya hal itu sebagai bagian dalam rangka memenuhi janji dalam visi misi Sumedang Simpati Yakni memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan mempermudah, mempercepat, dan memberikan kenyamanan sehingga masyarakat bisa menikmati layanan yang jauh lebih baik Salah satu program unggulan kami dalam rangka memenuhi janji kami, misi kami, visi kami yaitu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat Mempermudah, mempercepat, memberikan kenyamanan sehingga masyarakat bisa menikmati layanan seperti ini Dan akhirnya insya Allah kesehatan masyarakat akan tercapai Yang kedua, ini ada 155 jenis pelayanan di tempat ini Sehingga akan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan dan sistemnya sudah terintegrasi Saya hanya bersyukur pada Allah apa yang direncanakan sekarang sudah terwujud Kemudian terima kasih pada Ibu Deputi dari keempat-keempat RBI yang terus membimbing dan mengarahkan maul ini Sehingga betul-betul pelayanannya prima sesuai dengan ketentuan yang ada Kemudian arah-arah ke depannya pun insya Allah akan kami follow api Termasuk tahun depan kita akan tambah luas gedung ini Ditingkatkan dan untuk penyandang disabilitas pun Kalau sekarang baru ada tempat untuk peroda dan sebagainya Tinggal yang sudah kami arahkan kemarin untuk yang lain Dan juga itu legal khusus Kemudian lift untuk yang disambal kalau ke atas Tapi ke depannya mungkin untuk yang pelayanan-pelayanan yang disambal bisa di lantai bawah Jadi terus-menerus akan ada perbaikan Tapi bersyukur hari ini sudah dimulai Dan mudah-mudahan rakyat bisa merasakan menikmati kepuasan pelayanan dari pemerintah Jadi harus jelas bedanya antara before dan afternya Sementara itu Deputi Bidang Pemberdayaan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa Memandang uji coba mal pelayanan publik di Kabupaten Sumedang Merupakan salah satu bentuk perhatian yang sangat besar dari Bupati Sumedang Beserta jajarannya yang bergerak cepat dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik Seperti ada pimpinan daerah yang sangat konser ya Terhadap bagaimana membahagiakan masyarakat Dari awal, kita berpulau beberapa bulan ya Pak Bupati Setelah jajaran sudah bergerak cepat Dan melihat bahwa mal pelayanan publik ini Merupakan salah satu cara untuk memperbaiki Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dan istimewanya kan disini Tidak hanya pelayanan dari pemerintah daerah Tapi juga dikolaborasi banyak pihak Tapi kita juga menyaksikan Ada pernikahan, anak-anak nikah Seperti pemerintah agama Ada klaspen, ada peti pos Dan juga ada group second semuanya Tapi ada pelayanan publik Lebih dari 200, 155 Ditambah juga pelayanan untuk Berjinan dari Provinsi Jawa Barat Kita sangat bersyukur Apalagi dalam waktu dekat juga Pemerintah daerah tadi Pak Bupati menjelaskan Insya Allah tahun depan akan ditambah Dengan aktivitas gedung yang lebih luas Dan tentu juga nanti akan bertambah Layanan-layanan dan instansi akan bergabung Kami hanya berharap sesuai dengan tujuan Daripada mal pelayan publik ini sendiri Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik Pelayan terima Berkolaborasi Memberikan pelayanan yang lebih cepat Lebih cepat, lebih responsif Lebih akuntabel Penggunaan perbankan juga diharapkan Mampu untuk mengurangi Hal-hal yang tidak diinginkan Inilah esensinya mal pelayan publik Supaya masyarakat juga mendapatkan Pelayanan yang lebih baik Anggota DPRD Sumedang, Dudu Supadri Menyebut baik keberadaan mal pelayanan publik tersebut Dia mengatakan saat ini Mal pelayanan publik baru stop launching Artinya baru mencoba membuka Jika pembukaan ini berhasil Maka akan dilanjutkan Kalau DPRD Ini kan baru stop launching Artinya kita baru mencoba membuka Nah kalau pembukaan ini berhasil Maka kita akan lanjutkan dengan grand launchingnya sendiri Kita berharap semua pelayanan ini Bisa dilaksanakan disini Dan ini mengasuh dari beberapa kunjungan kita Ke luar daerah Bahwa saat Pemerintahan Pemerintah daerah itu harus punya Mal pelayanan publik Yang disitu semuanya bisa dilayani Karena ini Sebagai bentuk dari pelayanan kepada masyarakat Mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kita tahu sendiri bagaimana pelayanan di rumah sakit Begitu susah Pendaftaran Tapi kalau disini mungkin bisa Bisa ini Yang selanjutnya Kita akan teruskan ini dengan Sistem online Jadi orang nanti tidak usah datang lagi kesini Tapi online Baru bisa diterima hasil bentuk Bentuk fisiknya Bentuk ininya Hasil jadinya seperti itu